Kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man amanabillah, dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat bu ya, Pak ya, iman itu, mengertian dasarnya, yakin jangan ragu. Itu poinnya, yakin jangan ragu. Semua yang yakin-yakin itu, sudah pasti amalan hati, Pak. Sudah pasti hati itu, bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati, jadi komitmen. Iman juga hati, makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah. Iman itu bukan di lisan, kata Allah di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati, mengerjakan apapun jadi mudah, Pak. Ada orang Arab berkata, Quran Surah 49 ayat ke-14, Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ada Arab Baduy datang ke Nabi. Dia mengatakan begini, Datang sekelompok Arabaduy berkata pada Rasulullah SAW, kami telah beriman. Cuman di lisan, belum sampai ke hati. Langsung jawaban turun dari Allah dikoreksi. Katakan Muhammad pada orang-orang ini, kalian belum serius imannya. Tapi cukup katakan, kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam pertama kali, mengucapkan kalimat iman di lisan. Ashadu an la ilaha, aku bersaksi waktu ada Tuhan, selain Allah, man amana billah, baru di lisan. Belum selesai ayatnya. Walamma yadukhulil imanu fi khulubikum. Sementara imannya belum masuk ke hati. Karena belum masuk ke hati, susah mengerjakan ketentuan Allah. Itu masalahnya. Jika kita sudah masuk ke hati imannya, mengerjakan apapun gampang, Pak. Gampang. Bahkan Allah belum perintahkan, sudah ditunggu. Oh, asalnya berapa ya? Oh, Masya Allah, jam 2.59. Dari jam 2, udah siap-siap. Padahal asal aja masih satu jam lagi. Tuh. Ada yang subuhnya itu kan jam 4 lewat 6. Ini jam 3 udah bangun. Padahal subuh aja belum. Subuh aja belum. Tapi kalau iman gak masuk ke hati, cuman di lisan aja. Jangankan sebelum tiba waktu. Abis waktu pun gak kepikiran juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan dua bunyi. Oh, adan apaan tuh? Subuh apa asal? Oh, subuh apa asal? Belum ada gubun. Tuhan, bayangkan. Udah adan masih jawab juga. Baru adan belum komat. Tenang aja. Khutbah Jumat juga yang sangat penting Jumatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih bro, udah adan nih. Terlambat kita. Tenang aja. Khutbah kan ada dua. Khutbah pertama aja belum. Jadi anda bayangkan. Nunggu khutbah terakhir. Ini rumus-rumus yang ringan untuk dororat kadang-kadang dipakai dalam keadaan yang tidak penting. Terima kasih. Terima kasih.